Selanjutnya pemirsa viral di media sosial sejumlah warga berenang di kolam ikan alun-alun kota Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya banyak sampah berserakan dan membuat wali kota Sukabumi gerak. Sejumlah anak-anak asyik berenang di sebuah kolam, namun bukan kolam renang, melainkan kolam ikan di Masjid Agung Kota Sukabumi, Jawa Barat. Terlebih, aksi tersebut disaksikan orang tua mereka. Dengan video yang beredar di media sosial ini membuat wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi kesal. Melalui ubaan akun Instagram pribadinya, wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi tampak geram terkait aksi tak bertanggung jawab ini. Padahal alun-alun yang terintegrasi dengan lapangan Merdeka itu baru saja diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Sabtu lalu. Selain itu, Fahmi juga memposting sejumlah foto yang menampilkan sampah yang berserakan di alun-alun. Wali kota berharap dengan adanya alun-alun dan lapangan Merdeka yang baru saja direvitalisasi dapat dimanfaatkan dan dijaga sebaik mungkin oleh warga. Kedepannya tetap kita jaga, harus lebih tertip lagi. Ketimpannya Pak Wali sempat kesel gitu Pak ya, di postingan Instagramnya itu kan. Iya lah, kesel lah. Baru diresmikan tiba-tiba sudah tidak teratur lagi warga masyarakatnya. Tapi insya Allah perbaikan-perbaikan termasuk juga pengawasan terus dilakukan melalui SKP. Untuk mengantisipasi hal serupa, sejumlah personil dari Polisi Pamung Praja ditempatkan di sejumlah titik pada alun-alun dan lapangan Merdeka Kota Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!